Tiga pasangan calon sudah menyampaikan bahwa nantinya kampanye dan juga pilkada akan berjalan dengan damai, demokratis dan juga akuntabel begitu. Nah kalau misalnya saya bertanya ke Bang Radar, kalau misalnya ada demo, kemudian demo ini ditakutkannya berakhir anarkis, apa sih dampaknya bagi masyarakat? Ya, yang jelas itu kerugian, kalau kerugian sekedar material ya, mobil pecah atau ban dibakar atau apa itu kecil, tapi karena kerugian yang sifatnya imaterial, psikologis sampai spiritual itu besar. Paling tidak yang kita tahu bersama, itu kan memberikan satu identitas, mulai dari pencitra, tapi juga sampai pada akhir identitas bahwa Islam yang namanya Islam Indonesia itu bentuknya seperti itu. Jadi sedikit marah, baco, sedikit marah, halaui darahnya. Sebenarnya akan merugikan kita sebagai Islam sendiri. Sebab apa-apa dihalaui darahnya gitu kan. Ini kok sedih, kita seperti melegitimasi sejarah yang keras dan penuh darah gitu kan. Karena sebenarnya kan Islam itu penuh dengan kedamaian. Islam itu penuh maaf. Kalau misalnya kita berdoa, punya kesalahan, kita minta maaf kepada Tuhan. Kita mengharap dia dia memaafkan, mengampuni karena dia mengampun. Dan kalau dengan itu, kalau bisa sudah diampuni, jangan dihukum ya. Nah kita ini sudah maafin, tapi masih minta dihukum juga. Kalau sudah minta maaf, kita minta dihukum juga. Ini jadi jelas seperti orang menyangka dari luar ini, ini Islam Indonesia, ini kok Islam tanpa ampun gitu kan. Kayak gitu kan. Jadi yang rugi itu para pemuluh Islamnya, umatnya sendiri, termasuk yang sedang demo itu. Apa kerugian bagi yang pendemo? Nah dia sendiri akan orang Islam. Tiba-tiba dia lah menjadi objek utama atau subjek utama yang melakukan atau mencerminkan Islam yang keras seperti itu. Jadi kalau dia mendapatkan pencitraan dan identitas seperti itu, selamanya kan akan melekat kepada dia. Menjadi stigma. Itu kan merupakan dia sendiri. Artinya kalau dia berbuat apapun, nantinya orang pada ketakutan pasti keras nih. Kan gitu. Selain terkait dengan demonstrasi yang dikhawatirkan, masyarakat sangat mengkhawatirkan adanya kekerasan nanti. Tapi semoga saja tidak terjadi. Adalah soal Sarah. Sarah selalu saja digunakan dalam berkampanye mulai dari Pilgrub 2012, Pilpres 2014 sampai yang sekarang. Kenapa sih Sarah selalu digunakan sebagai hot topic untuk menyerang seorang? Karena itulah dia masuk undang-undang. Karena itu hal yang sangat sensitif dan peka. Harus masuk undang-undang. Karena itu dia menjadi, dari sejak order baru, itu menjadi hal yang menjadi perhatian utama. Karena itu hal yang paling sensitif. Kenapa dia sensitif? Karena itu identitas kita. Sudah diatur dalam undang-undang, sudah dijamin dalam undang-undang dasar, malahan tapi justru kenapa masih sering diundakan. Karena dia sangat kritikal itu. Sangat mudah dimanfaatkan untuk menggoyang orang. Menggoyang publik. Makanya dilindungi oleh pagar undang-undang. Yang represif itu. Kalau nggak dilindungi oleh pagar itu, pagar juridis itu, membahberah kemana-mana kan. Tapi kenapa Sarah itu menjadi sangat kawat? Karena itu menyangkut identitas kita. Suku, agama, ras itu identitas kita. Nah orang Indonesia, kalau diganggu identitasnya. Diganggu siapa dirinya itu? Kejawaannya, kemaduraannya, keindonesianya, atau kepersijaannya, itulah kira-kira itu kan. Wah sudah, melayang apapun juga. Nggak cuma batu celulit yang melayang juga gitu. Nah jadi hal itu yang paling rentan dan yang paling sensitif. Bagaimana penegakan hukum terkait dengan Sarah yang dilakukan dari pemilu ke pemilu? Saya kira ada beberapa bentuk tindakan sampai ujaran yang bisa diklasifikasikan sebagai Sarah itu. Nah ini mereka harus cerdik-cerdik berdialog dengan ahli bahasa dan psikologi sosial dan yang lain-lain. Bentuk atau tindakan seperti ini sudah menjurus kepada Sarah. Nah itu kita ingatkan, nggak perlu langsung ditindak. Kalau saya menurut saya sih, nggak perlu pukuli langsung penjara itu nggak. Ingatkan sekali, Pak ini berbahaya untuk umat yang lain. Dua kali, Pak ini sangat berbahaya. Pak tiga kali Anda saya tangkap nggak pakai apa masuk penjara lho, misalnya gitu kan. Kayak begitu. Nah orang Indonesia itu harus diingatkan berkali-kali. Nggak bisa pakai cara hukum yang represif. Sekali tangkap masuk penjara gitu nggak bisa juga. Apakah polisi juga mengingatkan, Pak Boy, bahwa bahaya Sarah ini sangat bisa memecah belah persatuan bangsa Indonesia apabila terus digunakan dalam pilpres ataupun pilkada? Ya, Mas Rory. Jadi kita harus ingat kembali, pendiri bangsa kita telah merumuskan dengan baik sekali Pancasila ya, sebagai alat pemersatu bangsa untuk menjawab kemajumukan di aspek Sarah tadi. Oleh karena itu, mari kita pelihara semangat yang telah digulirkan oleh para pendahulu bangsa kita dalam mendirikan negara ini. Oleh karena itu, tanggung jawab kita bersama untuk kita pelihara dengan baik. Oleh karena itu, mari kita wujudkan kehidupan berbangsa, bernegara yang dilandaskan sikap saling asih, asah, dan asuh. Ini sangat penting sekali. Hanya dengan sifat-sifat inilah kemajuan-kemajuan akan kita capai rasa toleransi kita tingkatkan, rasa persatuan kita tingkatkan untuk menjawab tantangan yang semakin luar biasa yang justru kami lihat banyak tantangan yang kita hadapi dengan adanya pengaruh eksternal, eksternal dari bangsa kita. Dari pengaruh global yang saat ini banyak merubah perilaku bangsa kita. Oleh karena itu, sikap guyup, sikap persatuan yang dimiliki bangsa kita harus kita jaga, kita pelihara, agar kehidupan, kelangsungan, hidup berbangsa ini akan menuju suatu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Punya saran sedikit, Pak. Silahkan, Pak Radar. Saya saran sedikit saja. Dalam pendekatan keamanan atau ketertiban oleh para aparatusnya ya, dari bagaimanapun. Bagaimana kalau misalnya kita tidak melakukan satu pendekatan yang sifatnya juridis represif ya, seperti di negara-negara. Sekali salah, tangkap penjara. Jadi ada satu bentuk pendekatan yang lain. Karena masyarakat kita yang bahari ini beda dengan yang kontinental, yang memang memiliki kesedaran hukum yang sangat tinggi. Kalau kita enggak, kecederungan kita tuh melawan hukum malah dari anak-anak. Nah pendekatan orang tua kan enggak langsung tempeling-tempeling atau hukum gitu kan. Ada beberapa pendekatan. Yang saya sebut pendekatan ini adalah pendekatan kultural. Artinya kalau misalnya Anda tuh ngomongin Sarah, Sarah tuh ada dalam diri Anda juga. Kalau Anda ngeledek Sarah orang lain, Sarah mu juga terledek dengan sendirinya. Jadi pemahaman tentang kenapa sih orang ngomongin ini Sarah, kita dekati dia, kita pahami, kita kenali latar belakangnya, kulturalnya bagaimana. Ini harus berdiri kerjasama masyarakat, semangat masyarakat. Ya, jadi pendekatannya. Bahwa Sarah itu sesuatu yang tidak baik dan harus dihindari. Begitupun petugas keamanannya, siapapun juga melakukan pendekatan seperti itu. Bicara, berdialog. Tidak hanya tindakan-tindakan yang secara hukum memang legal, tindakan keras, tindakan keras. Tapi ada pendekatan semacam. Nah pendekatan kongkris seperti apa yang dilakukan oleh kepolisian terkait dengan isu Sarah ini, dan juga bagaimana pendapat PBNU terkait dengan isu Sarah yang selalu saja terjadi di pemilihan kepala daerah kita dari tahun ke tahun. Kami akan membahasnya sesaat lagi.